Pemirsa kejuaraan olahraga Bupati Cup di Pandeglang, Banten mendadak viral. Hadiah dengan nominal terbilang kecil yakni 95 ribu rupiah menjadi sorotan netizen. Kejuaraan Bupati Cup menyelenggarakan pertandingan empat cabang olahraga. Kejuaraan tersebut diikuti oleh para peserta dari berbagai wilayah di Pandeglang, Banten. Kejuaraan tersebut menjadi sorotan karena belakangan para peserta lomba mengaku kecewa. Pasalnya hadiah uang yang didapat ternyata jauh dari yang diharapkan. Untuk juara pertama, para peserta hanya mendapatkan uang 165 ribu rupiah. Sedangkan juara dua dan tiga mendapatkan uang pembinaan sebesar 95 ribu rupiah. Bahkan pemenang juara ketiga untuk cabang olahraga Pencaksilat mendapatkan uang pembinaan sebesar 45 ribu rupiah. Kebetulan juara ketiga. Juara ketiga? Juara ketiga. Nah, kemarin itu dapat uang berapa sih uang pembinaan hadiahnya itu? Uang pembinaan hadiah itu 95 ribu. 95 ribu? Ngomong, eh, yang saya dengar gitu ya. Yang saya dengar itu kemarin, katanya hadiahnya itu juara satu, 500. Katanya ini mah ya, dengar-dengar mah. 500, juara satu. Juara dua itu, 300. Juara dua itu, eh, juara tiga itu 200 ya. Nah, pas sudah dibagikan itu, tiba-tiba ada 95 ribu. Hadiah yang relatif kecil ini pun menjadi viral di media sosial. Sejumlah... Jagat media sosial dikejutkan dengan viralnya truk yang melaju tanpa pengemudi. Truk barang ini melaju di ruas jalan tol. Truk melaju tanpa hambatan. Dalam narasi video viral ini dijelaskan video diambil di ruas tol terbanggi besar Lampung. Belum ada penjelasan dari pengelola tol maupun polisi terkait video viral truk yang melaju tanpa sopir ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan. Newsroom weekend, pemirsa ratusan anggota komunitas motor dibubarkan polisi. Aparat memubarkan kegiatan komunitas motor karena menimbulkan kerumunan. Ratusan komunitas sepeda motor yang akan mengadakan acara di Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo dibubarkan polisi. Pemotor yang berasal dari berbagai daerah meninggalkan area. Kegiatan komunitas sepeda motor ini tak berizin dan melanggar protokol kesehatan. Keberadaan mereka diketahui polisi yang sedang patroli, mengantisipasi kerumunan di saat PPKM Darurat Jawa-Bali. Ada izinnya dan ini masih pandemi. Melaksanakan kegiatan beliau harus protokol kesehatan dijaga. Kami kan patroli, patroli skala besar. Jadi kami bukan hanya kita patroli 10 wilayah Probolinggo. Aktivitas komunitas sepeda motor akan tetap dilangsungkan dengan protokol kesehatan ketat. Akibat remblok, truk yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Sentolo ini menabrak gerbang kantor Polsek Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pagar dan tembok Polsek hancur berantakan. Kejadian berawal saat Lugito Widodo, pengemudi truk yang hendak mengambil muatan di daerah Sentolo, tiba-tiba mengalami remblok sesaat berada di Jalan Jogja, Wates. Penghuni rumah dinas Polri di asrama Brimo Batalion C Ciputat ini nyaris pingsan saat hunianya akan dieksekusi petugas. Petugas pun membawa ibu tersebut masuk ke dalam rumah. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap berjalan. Petugas mengosongkan isi rumah warga. Petugas mengklaim sudah memberikan surat peringatan mengosongkan rumah sejak 22 November 2021 lalu. Inilah aksi seorang ibu di Pasaman Barat yang memohon agar alat berat tidak meratakan kebun jagung miliknya. Meski telah memohon, alat berat tersebut bergeming dan tetap meratakan lahan. Warga menolak lahan pertanian mereka digusur oleh perusahaan sawit karena mengklaim masih dalam status sengketa. Berdali, tidak tahu jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, pengendara motor ini masuk ke tol Jagorawi melalui pintu gerbang cawang. Pengendara motor ini akhirnya dihentikan polisi karena membahayakan pengguna jalan tol. Setelah ditegur dan diberi penjelasan, pengendara tersebut akhirnya diarahkan oleh petugas untuk keluar dari jalan tol. Karena putus cinta, seorang pemuda di kota Probolinggo, Jawa Timur nekat mencoba bunuh diri dengan memanjat tower setinggi 80 meter. Aksi pemuda warga Kalirejo kecamatan Dringu ini sontak menjadi tontonan warga sekitar. Bujuk rayu polisi agar pemuda tersebut turun dari ketinggian tak dihiraukannya. Akhirnya, setelah mendengar ukapan cinta dan dibujuk pujaan hatinya, pria ini pun luluh dan bersedia untuk turun dengan dibantu petugas. Timnas Indonesia siap tempur hadapi Malaysia dengan laga penentuan malam ini. Usai menjalani karantina, baik tangguh Elkan Bagot akan diturunkan platisin Teng Yong. Stadion Bishan Singapura menjadi saksi perjuangan skuad Garuda kontra Vietnam. Sejak menit awal, Vietnam terus menekan pertahanan Indonesia. Bahkan dari statistik, Vietnam unggul penguasaan bola hingga 70 persen dan tendangan kegawang sebanyak dua kali. Sementara Indonesia tidak pernah melakukan tendangan kegawang. Indonesia yang tidak memainkan Evan Dimas dari awal, sengaja menerapkan skema defensif dan mengandalkan serangan balik. Skor tanpa gol menutup babak pertama. Masuknya Evan Dimas di babak kedua tak banyak menghasilkan perubahan. Di babak kedua, Vietnam bahkan leluasa memainkan pola serangan dari sektor sayap dan tendangan dari luar kotak penalti. Kedisiplinan pemain Indonesia selama 97 menit permainan berbuah manis dengan berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol hingga peluit panjang berbunyi. Kini jelang duel klasik kontra Malaysia, timnas Garuda siap tampil all out. Pemain belakang Elkan Bagot yang telah menjalani karantina pun ikut bergabung dalam latihan. Dengan turunnya pemain berpostur 194 cm tersebut, lini pertahanan Indonesia diharapkan mampu meladeni permainan cepat ala Harimau Malaya. Tampilnya back-up Sweet Town tersebut pun sedianya menjadi pemupuk kepercayaan diri timnas dalam laga penentu nasib Indonesia di piala AFF. Yabes Roni, salah satu pemain yang ditampilkan dalam laga kontra Vietnam, optimis Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Saat ini Indonesia masih memimpin kelas main grup B karena unggul selisih gol atas Vietnam. Indonesia hanya butuh hasil seri saat melawan Malaysia di laga terakhir minggu malam untuk lolos ke semifinal. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam AN News Room weekend hari ini, ingat jangan lengah, COVID-19 belum musnah. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Salam sehat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.